5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita Subtema 1, benda tunggal dan campuran pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Aku dan teman-teman mempunyai kesukaan di bidang seni yang berbeda Aku suka menyanyi, Dayu suka menari, Udin, Beni, dan Siti suka menggambar Perbedaan itu dapat memperkaya pengetahuan kami di bidang seni Meskipun beragam kami tetap rukun Adik-adik apakah kalian memiliki kesukaan di bidang seni? Apa nih kesukaan kalian di bidang seni? Apakah menyanyi, atau menari, atau dance ya? Atau menggambar adik-adik? Nah kalau kalian mempunyai kesukaan di bidang seni dan berbeda dengan teman-teman kalian Maka kalian harus tetap hidup rukun ya Jangan saling mengejek satu dengan yang lainnya Wilayah Indonesia itu membentang luas adik-adik Dari Sabang sampai Merauke Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia itu kaya akan keragaman budaya Nah keragaman budaya di Indonesia itu diantaranya berupa Upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing Banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa Bisa menjadi sumber terjadinya konflik antara suku-suku bangsa dan golongan Namun keberagaman suku bangsa dan budaya Tidak membuat bangsa Indonesia itu terpecah belah Terbukti bangsa Indonesia ini tetap rukun dan bersatu Adik-adik Bineka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita ya Yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman Bineka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerahnya Namun kita tetap satu bangsa Indonesia Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama Yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia Nah bendera kebangsaan kita adalah merah putih Sebagai lambang identitas bangsa Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara kita Yaitu Pancasila Nah adik-adik perhatikan gambar ini Ini ya pakaian adat dari berbagai daerah nih adik-adik ya Nah adik-adik apa menurutmu kerukunan itu? Apakah gambar ini mencerminkan kerukunan? Nah adik-adik kalau gambar ini jelas mencerminkan kerukunan ya Karena menunjukkan orang-orang yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah Mereka bisa saling bergandengan tangan Mereka saling menunjukkan raut wajah yang senang dan ramah Mereka saling menghargai keberagaman Jadi gambar ini termasuk dalam gambar yang mencerminkan kerukunan Hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat adik-adik Hidup rukun akan membuat persatuan dan kebersatuan bangsa itu semakin kuat Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda Walaupun berbeda anggota masyarakat harus hidup rukun lalu saling membantu dan menolong Contoh hidup rukun di masyarakat misalnya Bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan Hidup itu menjadi lebih baik dan nyaman jika kita hidup dengan rukun Adik-adik apa wujud perilakumu untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat Nah contohnya nih adik-adik wujud perlakuan atau perilaku kita Untuk hidup rukun dengan masyarakat adalah dengan bekerja bakti membersihkan lingkungan Disitu otomatis akan terpupuk kerukunan ada persatuan dan kesatuan yang tercipta Lalu membantu tetangga yang mengadakan hajatan Menyapa tetangga yang saat berjalan kita berpapasan Nah coba sapa sebutkan namanya ucapkan permisi ya seperti itu Lalu menghargai tetangga yang berbeda agama Misalnya kalau ada tetangga yang sakit ya kita jenguk Itu contoh wujud perilaku kita untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat Adik-adik hidup rukun itu juga harus diwujudkan antar umat beragama Di Indonesia sendiri ada 6 agama Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Banyak imbauan dan ajakan dari pemerintah untuk hidup rukun dan damai antar umat beragama Perhatikan gambar berikut ini adik-adik Nah disini ada gambar poster yang berisi tentang himbauan Disini untuk selalu rukun ya Nah pusat kerukunan umat beragama Kementerian Agama Republik Indonesia Menyelenggarakan lomba kerukunan umat beragama Nah lombanya apa saja? Oh lombanya ada fotografi, lalu ada video iklan layanan masyarakat Ada mobile aplikasi game, ada march dan himna kerukunan beragama Ya disini juga ada informasi Kategorinya adalah pelajar, mahasiswa, dan umum Total hadiahnya ratusan juta Pendaftarannya gratis Adik-adik dari gambar tadi nih dari poster tadi ya Nah apakah gambar tersebut merupakan bentuk suatu iklan adik-adik Tuliskan pendapatmu pada kolom yang ada di buku kalian masing-masing Nah disini poster ini merupakan iklan adik-adik ya Gambar di atas ini merupakan gambar iklan Iklan tersebut itu berisi pengumuman lomba Tujuan iklan tersebut adalah untuk menarik perhatian masyarakat Agar mau mengikuti lomba yang diadakan Adik-adik carilah iklan pada media cetak nih Lalu apa isi iklan tersebut ya Iklan dari media cetak yang kamu tempel itu Kalian jelaskan adik-adik Ya kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian masing-masing Nah iklan itu sering muncul di media cetak maupun di media elektronik Berbagai benda atau barang biasanya ditawarkan melalui iklan Berbagai alat musik pun seringkali ditawarkan melalui iklan Alat musik apa saja yang kamu ketahui ya adik-adik Dapatkah kamu memainkan salah satu alat musik saja Nah mari adik-adik kita mengenal alat musik melodis Apa itu alat musik melodis yuk kita cari tahu Alat musik melodis ini merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi Jadi alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu Sesuai dengan tangga nadanya Ada beberapa contoh alat musik melodis Seperti seruling atau recorder Lalu ada pianica, origin, piano, keyboard Itu termasuk dalam alat musik melodis Nah berikut ini cara memainkan kedua alat musik tersebut Yaitu recorder dan pianica Adik-adik kalau kalian punya recorder atau pianica kalian bisa berlatih nih ya Nah cara bermain seruling atau recorder Seruling atau recorder itu dimainkan dengan cara ditiup Hasil tiupan rata dan berbunyi tu bukan hu ya Kalau Kak Citra belajar itu bunyinya tu 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 Bukan hu 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 Itu bunyi recorder yang benar adik-adik Lalu perhatikan posisi jari untuk mendapatkan nada-nada tertentu Nah adik-adik untuk recorder sendiri kan harus dipegang menggunakan dua tangan Lalu lubangnya itu harus ditutup dengan jari-jari dari kedua tangan kita Nah disini sudah ada petunjuknya nih Misalnya di lubang yang pertama ini harus ditutup dengan jari telunjuk tangan kiri Lalu di lubang yang kedua itu jari tengah tangan kiri Lalu di lubang yang ketiga jari manis tangan kiri Nah sedangkan ibu jarinya itu di lubang di belakang ya Lubang di belakang recorder Lalu di tangan kanannya ada untuk jari telunjuk itu ada di lubang keempat ya Lalu jari tengah itu di lubang kelima Lalu jari manis itu di lubang ke enam Biasanya di lubang ke enam dan ketujuh ini ada dua lubang kecil-kecil adik-adik ya Jadi kalian bisa mainkan bermain recorder ini Berikutnya adalah alat musik melodis pianika Nah pianika ini dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan tuts pianikanya Berikut ini adalah nada-nada yang ada dalam pianika Nah tutsnya itu ada dua adik-adik Tuts hitam dan tuts putih Nah tuts putih ini nadanya ini adik-adik ya Nah kalian bisa lihat kalau tuts hitam ini nadanya Nah adik-adik siapkan alat musik kalian nih Bisa pianika atau seruling Lalu mainkan tangga nada berikut ini Kalian bisa ikuti ya Kalau disini nada do di awal ini dengan C Berarti nada do awalnya itu di nada C Kalau disini di nada G Dan disini nada do awalnya di nada F Jadi kalian bisa sesuaikan dengan tuts pianika yang kalian tekan Nah mainkan melodi lagu berikut menggunakan recorder atau pianika Dengan tangga nada yang sesuai Disini ada lagu air sumber kehidupan Ciptaan Kak Yanti Nah kalian bisa mainkan dengan recorder atau pianika Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 Subtema 1 Pembelajaran yang ke 6 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi